Intro Halo teman-teman, kembali lagi di JTKID, channel kesayangan kalian semua dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel ini untuk kalian yang baru bergabung, langsung saja tekan tombol subscribe-nya agar juga kalian bisa mendonasikan subscribe gratis kalian dan juga gak ketinggalan video terbaru lainnya oke, di video kali ini, ini adalah video pertama di 2021 dan di video pertama ini, JTKID melakit PC yang kere-kore sebetulnya dari kemarin-kemarin, dari Desember, Januari itu banyak banget PC-PC yang di build tapi budgetnya itu cukup tinggi, mungkin untuk sebagian orang cukup tinggi sekitar 8 juta, 7 juta, 9 juta, 10 juta gitu ya nah itu PC-PC itu speknya mirip-mirip dengan video-video sebelumnya paling i3 10100F gitu ya atau i5 gitu, 10400F dengan PGA-nya RX 580 atau GTX 1650 Super ya, terus aja itu gitu ya range-range budget seperti itu nah, sekarang kita ingin kembali lagi merakit PC tapi yang kere-hore, yang powerful gitu ya dan ingin bisa bermain Cyberpunk 2077 gitu wah, gimana nih dan budgetnya ini hanya 3 jutaan 3 juta pengen main Cyberpunk 2077 mantep tuh ya dan pasti kalian tau lah, Cyberpunk itu adalah salah satu game yang berat gitu kira-kira gimana sih ini PC bisa melibas nggak dengan harga 3 jutaan gitu dan langsung aja kita lihat komponennya apa saja yuk untuk prosesor disini sebetulnya prosesor ini adalah prosesor rajanya kere-hore menurut saya disini prosesor yang digunakan adalah Core i5-3470 wah, ini legend banget sih buat kere-hore gitu ya i5-dn3 tuh penyelamat banget lah buat kere-hore dan disini motherboardnya saya menggunakan motherboard H61 dari VARO tapi kondisinya yang bekas gitu ya yang second jadi disini saya dapatkan second tadinya sih biar pengen ada USB 3 nya gitu tapi ternyata di produksi-produksi yang sekarang-sekarang ini agak sedikit berbeda ya nggak ada USB 3 nya saya lihat saya cari nggak ada gitu udah dicabut atau gimana gitu ya nah, lalu untuk RAM nya disini RAM nya juga menggunakan RAM biasa aja lah DDR3 2x4GB ya ya ini juga masih telanjang gitu kan RAM nya belum ada yang spesial tapi cukup oke lah gitu ya ini frekuensinya 1600MHz dan pasti ini DDR3 ya lalu selanjutnya untuk PGA Card nya nah disini PGA Card nya disandingkan dengan PGA Card dari Power Color RX 570 yang mana disini outputnya hanya DVI jadi buat kalian yang beli PGA-PGA yang DVI only atau yang port nya hanya DVI kalian jangan lupa harus membeli converter converter disesuaikan dengan monitor kalian apakah beli DVI itu HDMI atau DVI itu PGA di sub gitu ya jadi disesuaikan ini juga saya pakaikan converter gitu nah oh iya untuk CPU cooler disini juga CPU cooler nggak saya pasangkan yang aftermarket tapi disini pake yang yang bawaan Intel gitu ya yang standar aja gitu karena memang budgetnya nge-press juga ini si orangnya gitu ya lalu untuk penyimpanan disini penyimpanan 2021 coy nggak pake SSD disini hanya pake harddisk berkapasitas 500GB gitu lagi-lagi ya karena memang katanya bang udahlah nggak apa-apa karena dia memang mengutamakan penyimpanan yang besar gitu untuk SSD nanti aja gitu saya cukup yang besar-besar aja katanya pengen yang agak gede aja penyimpanannya dan di rumahnya juga dia masih punya harddisk katanya jadi pengen yang besar gitu penyimpanannya karena memang kebutuhannya butuh menyimpan file yang banyak ya kembali lagi ke kalian ya budget kebutuhan gitu ya kalau bisa sih SSD kalau nggak ya boleh buat ya lalu untuk power supply-nya power supply-nya awalnya si ownernya bilang ini udah bang pake PSU Korea aja gitu kan terus saya bilang kalau bisa jangan gitu kan kalau bisa kita budgetin deh pake cooler master gitu misalkan atau deepcool gitu kan DN500 tapi dari ownernya sendiri budgetnya bener-bener ngepress katanya jadi akhirnya pilihannya jatuh kepada AeroCool United Power 500W lagi gitu ya lalu untuk casingnya disini casingnya seperti kalian bisa lihat ini adalah casing yang paling ganteng penyelamat kerehore gitu kan harga 200-300 ribu disini Nimitz N5 warna hitam dimana di depannya ada LED strip yang bisa modenya dirubah-rubah warnanya dirubah-rubah sesuai keinginan kalian dan untuk memperbaik air flow-nya di depan saya pasangkan 3 buah fan standarnya untuk membantu air flow inlet-nya biar mantep gitu kan dan untuk belakang hanya satu saja untuk exhaust-nya fan-nya RGB dari magic rotation gitu jadi biar ada muter-muter RGB gitu kan jadi walaupun jetnya 3 juta pengen ada sedikit RGB-RGB gitu kan dan mungkin itu saja komponennya sudah saya sebutkan satu persatu dan mari kita lihat bagaimana sih kira-kira benchmark dari PC ini apakah bisa sanggup untuk melibas game di 2021 ini melibas game Cyberpunk 2077 gitu kan dan tentunya semua saya jalankan untuk benchmark di resolusi 1080p ya mari kita lihat benchmarknya dan sedikit juga makrimah somebody yang dan lebih kepada mama pengalini dan Terima kasih telah menonton 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 Kita pakai yang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita akan menonton Terima kasih telah menonton Bersama saya